Intro Lembaga riset Carta Politika merilis hasil survei pemilu legislatif 2019 Hasilnya hanya 7 partai politik yang lolos ambang batas parlemen Sementara 9 lainnya terancam tidak masuk ke parlemen Carta Politika juga memotret fenomena animu masyarakat yang lebih tertarik pada pemilu presiden Ketimbang pemilu legislatif Survei Carta Politika dilakukan pada 19 hingga 25 Maret 2019 Dengan metode multi-stage random sampling Melibatkan 2.000 responden dari 34 provinsi Margin of error sebesar sekitar 2,19% Dengan tingkat kepercayaan 95% Hasil survei menemukan fakta bahwa pemilu legislatif 2019 Kurang mendapat perhatian masyarakat karena tertutup riunya kampanye pilpres Namun PDI Perjuangan masih berada di puncak survei Diikuti Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, dan PKS Sementara 9 partai peserta pemilu lainnya hasilnya tidak memenuhi angka ambang batas parlemen Namun dilihat dari angka swing voter 11,7% Masih ada peluang bagi PAN, P3, PSI, dan Perindo untuk bisa lolos Ada partai yang kita kategorikan bisa lolos tapi belum aman Secara statistik mereka masih 2% Tapi secara statistik sebenarnya dengan margin of error kita 2,19% Artinya angka itu sebenarnya bisa saja menjadi 4% Artinya ada partai tadi PAN 3%, kemudian ada P3, PSI, dan Perindo Empat partai ini secara angka memang belum mencukupi ambang batas 4% Tapi secara statistik angka keempat partai ini masih bisa kita golongkan bisa aman di angka 4% Jadi itu yang kenapa kemudian kita kategorisasi beberapa partai politik Kemudian ada partai yang PAN paling bawah, 1% ke bawah Yang memang dari sisi periode survei kita dari waktu ke waktu Menunjukkan memang agak sulit mereka beranjak dari posisi 1% Sehingga memang sangat sulit partai tersebut untuk lolos pada 2019 Misalnya ada Hanura sebagai partai lama Kemudian ada PBB, ada PKPI, kemudian ada Berkarya dan satu lagi partai Garuda Ingat-bingat pemilu tidak dirasakan oleh partai politik kecil Yang gagal mendapatkan efek ekor jas dari paslon presiden dan wapres yang mereka usung Hasil survei terbaru carta politika menunjukkan partai politik baru terseok-seok meraih suara Sudah hadir di studio malam ini Mas Effendi Syahputra, Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Selamat malam Mas Effendi Terima kasih sudah hadir di sini Kemudian juga ada Fasko Rusemi, Ketua DPP Partai Berkaya Mas Fasko, selamat malam Terima kasih sudah hadir di sini Bapak-bapak sudah melihat hasil survei terbaru kemarin Saya ingin tayangkan ini ada satu soal tingkat pengenalan terhadap partai politik Slide nomor 16 mungkin bisa dilihat sekarang Tapi kalau misalnya dilihat yang sekarang saya ingin menanyakan Kalau soal teknis saya yakin pasti teman-teman sudah memiliki teknis sendiri Kemudian strateginya sudah Tapi kenyataannya di lapangan sehari-hari seperti apa? Ini partai baru, pengenalannya seperti apa? Kalau Perindo sudah lama melangkahnya berkarya saya tanya Mas Fasko Jadi gini ya, konsep pemerintahan di Indonesia itu memang konsep pemerintahan yang presidensial Jadi seluruh perhatian dan dampak perhatian masyarakat ini semua terbetot ke pemilihan presiden Jadi sangat wajar karena pemilihan umum kita kali ini bersamaan dengan Pilpres dan Pileg Jadi solusinya kalau dari partai berkarya sendiri Jadi kita betul-betul menginterpensikan diri kita ini sebagai calon legislatif Sebagai calon legislatif yang mendukung calon presiden tertentu Ini kan kalau kondisi sekarang ini kan yang diuntungkan hanyalah partai-partai yang mengusung Dan mengusung kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden Dapat cocktail efek di situ Tapi kalau misalnya sejak awal ngegasnya dari kapan nih kalau berkarya? Kalau boleh tahu? Sejak berapa bulan nih terakhir? Ya ngegas sebenarnya sudah dari awal partai berkarya Dari 2018 ya? Sejak sebelum itu justru malah partai berkarya sudah mulai mengkampanyekan sebenarnya Apa itu manifesto politiknya partai berkarya, trilogi pembangunan, semua selalu kita ngapanyekan Untungnya gini mbak, untungnya partai berkarya ini mendukung calon presiden Pak Prabowo Subianto Jadi pada saat saya turun ke lapangan ke konstituen saya Di sini kan calik-calik ini betul-betul kalau saya pribadi Saya menganggap di jidat saya ini Pak Prabowo gitu loh Walaupun saya partai berkarya, tapi di jidat saya ini Pak Prabowo tulisannya Jadi jualannya lebih mudah ya? Bukan bicara lebih mudah, tapi kita sekaligus mengkempenkan Pak Prabowo Sandi Untuk menjadi presiden agar Karena partai berkarya ini partai yang akan mendukung beliau Baik itu di parlemen nanti, saatnya Pak Prabowo jadi gitu kan Apa jadinya kalau misalnya di jidat saya ini Untungnya ya, tadi partai berkarya untungnya kan mendukung Pak Prabowo Kalau di jidat saya yang didukung capres yang lain, yang sebelah itu kan Mau gimana saya jadinya kan? Untungnya itu Pak Prabowo gitu loh mbak Oke oke, saya ke Mas Effendi sekarang Kalau misalnya Perindo, kita mungkin bisa lihat hasil terbaru dari carta politika Teman-teman mungkin bisa ditampilkan sebentar lagi sambil menunggu Kalau Perindo, sudah kelihatan sih sebenarnya pergerakannya ya Perindo ya, ini kita lihat Bukan yang ini, bisa yang lain yang ada Perindo dan partai berkaya Ini perkiraan peringkat, nah ini dia Perindo 2,0 kemudian berkarya 0,1 Perindo sudah 2% itu seperti harapan selam ini Karena Perindo kan geraknya sudah jauh lebih lama sebenarnya Perindo kita bergerak dari tahun 2014 ya Setelah pemilu 2014 selesai, kita sudah mulai bergerak Konsolidasi dan kita melakukan reorganisasi beberapa kali Ada pergantian pengurus sampai betul-betul kita mencari pengurus yang tepat untuk pemimpin partai Jadi rotasi ke pengurusan itu sudah berulang kali kita lakukan Dan ini program-program juga sudah lama kita jalankan Jadi efeknya bahwa partai baru yang mencapai Hampir mencapai nilai parliamentary result itu Saya kira salah satunya adalah partai Perindo Kita tidak kaget ya, ini memang kita sudah kerja lama Apalagi hari ini, tanggal 5 April tadi baru keluar lagi Rilis survei dari Deni JA Kita di 3,9 ya, jadi ada kenaikan Kalau ini kan survei akhir Maret Tadi baru rilis, barusan ya tadi sore 5 April rilis survei dari Deni JA Kita ada di peringkat dengan 3,9 Oke oke, tapi kalau misalnya dengan hasil-hasil itu target survei internal sendiri Perindo range-nya berapa? Ya kita tentu target utama adalah lolos parlement threshold dulu ya Walaupun memang ada target-target tertentu dari ketua umum untuk menyodok menjadi salah satu partai di salah satu partai menengah Atau partai di 3,4 besar Tapi target paling realistis kita sekarang tentu dalam mengejar beberapa minggu menuju tanggal 17 ini adalah bagaimana Seupaya mungkin kita bisa lolos dari parlement threshold sehingga kita bisa ada di parlement dan kemudian bisa melakukan apa yang kita agendakan dan kita visimisikan selama ini Jualan parpol di masa-masa sekarang saat Indonesia atau masyarakat Indonesia mulai apolitis, mulai agak kesel sama partai politik itu mudah atau gimana? Saya pikir masyarakat Indonesia ini dalam tanda kutip ya suka yang baru-baru ya Jadi kami partai Perindo sebagai partai baru tentu menyodorkan sesuatu yang baru yang sifatnya adalah sesuai dengan tagline kita menuju Indonesia Sejahtera Tentu tidak hanya dengan tagline tapi berbagai macam program real kita lakukan di masyarakat ya Bagaimana kita melakukan pelatihan, pembinaan dan bahkan dengan wujud real memberi bantuan kepada pedagang-pedagang Juga dengan program-program lain membantu masyarakat, ambulans kita punya 500 titik di seluruh Indonesia Program-program lain ini sebagai bentuk real daripada partai Perindo Jadi tagline-nya tidak hanya tagline tapi ada wujud nyata hadir di tengah masyarakat dan hadir untuk membawa perubahan buat Indonesia ke depan Masih laku maksudnya jualan parpol? Mudah-mudahan masih laku ya Artinya ini kan dituntut bagaimana militansi kita sebagai kader untuk turun langsung menjemput bola, bertemu dengan rakyat, menjelaskan visi-misi ini Walaupun memang pragmatisme politik memang luar biasa di lapangan Saya sendiri tadi barusan dari lapangan, kita setiap hari ya turun ke lapangan memang pragmatisme politik di masyarakat luar biasa tingginya Dan kita harus menyikapi itu secara bijaksana, kita harus menyikapi itu dengan elgan dan butuh perjuangan Apalagi sebagai partai baru kita ya Bagaimana ya Mas Pasko? Jualan partai politiknya? Kita bukan jualan partai politik Mbak, yang kita jualkan adalah manifesto politiknya, partai gitu Jadi partai politik ini Tapi kan bagaimanapun membawa nama partai, tetap jualan partai politik kan? Betul, tapi yang kita jual di sini adalah manifesto yang dibawa oleh partai politik yang berkarya Kalau kita pandang dari survei carta politika ya, kalau kita lihat Mbak ya, kita bisa bandingkan aja deh Misalnya pada saat survei carta politika ini, men-survei pilkada DKI WOT itu Carta ini waktu itu menyimpulkan bahwa pasangan Ahok itu 47,3% Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Sani itu 44,8% Yang margin errornya itu pada saat itu kan 3,5% ya Nyatanya mana? Hasilnya Anies kan 57,9% disitu, jauh Anda tidak percaya dengan ini? Enggak gini Mbak, survei-survei itu kita tidak, bukan meragukan kredibilitas survei yang berada saat ini Tapi kalau saya sendiri melihat survei-survei juga tidak syarat dengan unsur-unsur kepentingan Tapi ini bisa jadi masukan tidak? Atau berkarya sekarang internal surveinya di atas segitu berapa? Sudah jauh di atas 4% Sudah jauh di atas 4%? Sudah jauh di atas 4% Berapa persisnya? Ya nanti deh, kita tunggu hasilnya nanti pada 1 juta Nah biasanya gitu tuh, kalau survei internal di atas 4% Ya namanya juga internal Tapi nggak dirilis? Nggak dirilis? Oke, nggak dipublikasikan Jadi kalau ini masukan nggak seberapa ini ya? Ya ini sebagai pengingat kita aja Yang terpenting adalah surveinya partai berkarya ini Yang terpenting adalah kita tidak pakai teori Seakan-akan membesarkan seakan-akan partai ini besar Tapi kita punya langkah dan kerja konkretnya Untuk menyampaikan betul-betul pesan-pesan Dan dampak-dampak politik Dampak-dampak kebangkitan pada saat zaman Ordu Baru itu Kita gaungkan kembali Kalau misalnya nggak seakan-akan partai ini besar Tapi kalau misalnya internal udah 4% itu udah besar loh? Ya di atas 4% Udah lolos loh Yang di atas 4% siapa orang di atas 4%? Oh di atas 4%? Berarti itu udah besar sekali itu partai berkarya ya? Oke baik, berarti langsung kira-kira bisa jadi papan tengah ya? Harus Mas Vasco ya? Target papan atas mbak Papan atas targetnya, oke Tetap bersama kami Kita sekarang jeda dulu Tetap di CNN Indonesia Pramis Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Pramis Kita masih berbicara soal pilek yang seperti anak tiri Dan pilpres anak emas Tadi di awal kita sudah lihat bagaimana perolehan suara Kemudian dibandingkan antara prediksi carta politika Kemudian dibandingkan dengan beberapa survei internal Optimismenya yang dibangun oleh Perindo dan berkarya Kita harus hargai dan memang mereka sekarang sudah grassroot berjuang Tapi realnya deh, seperti apa? Karena begini Kita bicara sekarang soal partai-partai besar Mas Vasco yang ada di 02 gitu misalnya ya Ada Gerindra yang tentu saja mendapatkan efek ekor jas paling banyak Dan secara otomatis semuanya ke sana Tapi sekali lagi memang kemudian berkarya katakanlah selain menjual manifesto juga menjual Prabowo Tapi kedekatan atau ketika berkarya kemudian identik Mas Vasco misalnya Anda mendapatkan itu, sense itu tidak? Atau misalnya Anda harus mengenalkan diri tidak beberapa kali? Ya, kalau bicara mengenalkan diri pasti Mbak ya Kan banyak juga, banyak banget juga caleg-caleg yang populer Ternyata elektabilitasnya juga kecil Nah, kalau pandangannya tadi ya seperti saya sampaikan tadi Kalau pandangan dari sisi survei-survei yang beredar Ini kan mereka punya margin of error Nah, survei-survei yang beredar sekarang ini Mbak Lebih error daripada margin of errornya gitu loh Jadi, disitulah kami sendiri tidak mau ikut-ikutan Artinya tidak percaya dengan survei itu juga? Bukan tidak percaya, kita tidak mau ikut-ikutan mengumbar-umbar survei yang beredar itu Karena pandangan masyarakat pun terhadap survei juga sudah agak sedikit apatis disitu ya Mbak Tapi kalau misalnya yang masukan-masukan seperti ini Jadi, Anda mengukur hasil kinerja selama ini berkarya bagaimana? Ya, kita punya survei internal Dengan survei internal itu? Kita punya survei internal Jadi, para caleg-caleg itu pun bisa mengevaluasi kerja nyatanya mereka gitu loh Betul-betul semua program-program yang dibawa oleh Partai Berkarya Semua manifesto yang dibawa oleh Partai Berkarya Bisa tersampaikan langsung ke grassroots apa yang dikampanyekan oleh mereka gitu loh Mbak Tapi terasa nggak sih yang kami bahas pada malam hari ini Pilek dilupakan kemudian sampai caleg kemudian sulit untuk membawa namanya sendiri Sulit membawa parpolnya sendiri harus benar-benar ditempel aja dengan nama paslon? Memang tadi, seperti yang saya sampaikan tadi kan sebenarnya Partai Berkarya sendiri Saya sebagai calon anggota legislatifnya Saya betul-betul mencap jidat saya ini Prabowo Subianto gitu loh Jadi, kita sebagai calon anggota legislatif adalah representasi dari calon anggota DPR yang mendukung beliau gitu loh Mbak Jadi lebih mudah menjual nama, gini deh sekarang lebih mudah menjual nama Pak Prabowo Atau Mas Tomi misalnya? Ya karena itu, kalau Pak Tomi ini kan betul-betul ketua umum kita Memang harus, memang ini justru karena dengan trah cendana langsung ini Trahnya pahat langsung ini lah justru malah mengangkat partai berkarya ya Tapi karena Pilpres dan Pilek ini bersamaan dan sistem demokrasi kita ini lebih ke presidensial Dan otomatis seluruh perhatian masyarakat ini betul-betul digebuk oleh pemilihan presiden itu Tapi semua fokusnya presiden aja Nah disinilah kita, caleg-caleg yang turun itu betul-betul tadi Kita cap jidat kita, jadi sebelah ini Fasko, sebelah ini Prabowo gitu loh Sosialisasinya gimana? Sosialisasi surat suara gitu-gitu udah mulai dong? Kita sosialisasikan gini Mbak, karena memang pada dasarnya calon-calon anggota legislatif itu Tidak bisa menawarkan program-program yang seperti eksekutif tawarkan gitu loh Kita justru menawarkan untuk mendukung Bila nanti calon presiden kita ini menang Apa yang harus kita dukung program-programnya? Seperti tiga hal fungsi legislasi ya Budgeting, pengawasan dan Budgeting, pengawasan dan Budgeting, pengawasan Apa mas? Sorry, tugas DPR, budgeting, pengawasan dan Buatan muda-mudahan Nah ini yang akan kita dukung disini gitu loh Mbak Oke, gimana dengan Perindua lebih mudah jual nama Pak Ht atau Pak Jokowi misalnya? Saya pikir gini ya, ini kan momentum sejarah Pilpres bersamaan dengan Pilek ya Bahwa dikatakan Pilek menjadi sepi dan Pilpres rame Saya rasa itu hanya di publikasi media ya Memang porsi media mau tidak mau lebih menyoroti Pilpres Tapi pertarungan di akar rumput, pertarungan di bawah Yang sengit itu justru Pileknya sebenarnya Jadi kita ini sesama caleg, situ pertarungannya Sama caleg, sesama perindo sengit ya? Sama caleg, perindo maupun internal maupun antar partai Itu pertarungan di lapangannya luar biasa Mbak kalau masuk ke wilayah-wilayah ya Kebetulan saya di DPR, DKI itu masuk ke daerah-daerah Di ganggang, pinggir kali Itu pertarungan calegnya luar biasa Daripada pertarungan Pilpres Terasa sekali ya? Kalau Pilpres ini kan mainannya, mainan di media mainstream Mainan elit ya? Ya mainan elit, tapi pertarungan di bawah adalah pertarungan Tingkat elektabilitas caleg dan tingkat popularitas caleg Jadi ketika masyarakat datang memang dia akan melihat kualisi mana ini Dan kita sebagai caleg juga harus pintar-pintar Mbak Ketika kita masuk ke wilayah satu ini, maka kita mungkin bisa tonjolkan Bahwa kita adalah bagian dari koalisi capres ini Tapi kita ketika masuk ke sebuah kasi yang daerahnya bukan Mbak Capa Presiden Maka diri kita yang kita bawa, bahwa siapapun presidennya Kita yang akan memperjuangkan rakyat itu Karena yang akan ketemu setiap hari dengan rakyat adalah caleg, bukan presiden Ini yang saya pikir tidak sepenuhnya benar juga Bahwa ketika Pilpres rame, pilek menjadi sepi Kami di bawah gontok-gontokan Mbak Belum lagi kita main sembunyi-sembunyian, mapan waslu, main incar-incaran Jadi memang pertarungan pilek sama ramenya pada tataran akar rumput Tapi kalau kita bicara tataran media, liputan mainstream media Ya pasti kita kalah Liputan capres pasti lebih dieksposur daripada pilek Saya rasa gitu Mbak Prosesnya agak berbeda ya dari pandangan abang kita ini Jadi kalau pandangan saya tadi seperti yang tadi saya sampaikan Bahwa memang keadaan Indonesia pada saat sistem demokrasi presidensial ini Semua terarah ke pilpres kok Tinggal pintar-pintar kita sebagai caleg, betul-betul bisa mendorong Mendorong calon presiden kita Kita sebagai caleg, kita bisa betul-betul merepresentasikan calon presiden kita Sesuai dengan tugas-tugas fungsi DPR tadi Legislasi budgeting pengawasan tadi kan Nah ini yang menurut saya Itu juga bisa dilihat dari sisi di kampanye-kampanye udara ya Semua arah perdebatannya semua ke pilpres, semua gitu loh Nah kita sebagai partai politik, pendukung, dan pengusung itu Kita juga ikut mengkampanyekan itu Di samping kita mengkampanyekan partai kita sendiri gitu loh Memang kita tidak mendapatkan lebih efek, koktel efek itu Tidak mendapatkan lebih keuntungan itu Tapi kita mempunyai teori-teori dan strategi sendiri dari partai berkarya Oke, jadi kira-kira sudah siap masuk Senayan? Insya Allah sih Bapak, berapa persen? Apanya? Berapa persen kira-kira perolehan? Partai berkarya Partai berkarya 80 kursi dapat 80 kursi, oke 80 kursi, wow Perindo? Ya kita mungkin di sekitar 60-70 kursi 60-70 kursi Bapak, terima kasih banyak Terima kasih Mbak 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 Terima kasih Mbak